Selamat pagi Pak Sutam dan teman-teman. Saya Johan Sawirabwana Susekti dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Macung dengan name 32201008. Saya akan mendemonstrasikan mengenai program integer dan desimal. Untuk langkah awal, seperti sebelumnya, kita klik label dan geser ke form 1, begitu juga dengan button. Kita ubah label 2 di properties bagian text menjadi text untuk engkau. Lalu button 2 menjadi hitung. Lalu kita klik button hitung 2 kali. Lalu disini untuk membuat integer maupun desimal nanti, kita gunakan sintak dim. lalu pengenal. Lalu pengenal. Disini kita bisa buat 2 kali seperti yang di atas ini. Atau sekali dengan cara menambah-nambah dengan koma seperti ini juga bisa. Lalu kita isi Lalu kita isi Lalu kita isi untuk angka 3 kita skip dulu lalu karena text tadi ada pada label 2 kita tulis label 2 untuk memberikan perintah pada button hitung titik text sama dengan k1 tambah angka 2 lalu coba kita run kita klik button hitung maka hasilnya adalah penjumlahan dari angka 1 dan angka 2 berbeda dengan tipe data string yang ketika diberikan tambah dia akan dia akan menggabung kalau pada integer dia akan menghitung lalu bagaimana jika tanda plus ini kita ganti dengan pembagian seperti ini lalu kita coba run kita klik button hitung maka hasilnya adalah 0,4 tetapi karena integer seharusnya adalah bulat maka 0,4 ini masih salah lalu bagaimana agar benar coba kita isi angka angka 3 kita kenal angka 3 agar mudah kita isi saja bahwa bahwa angka 3 adalah angka 1 dibagi angka 2 lalu pada label 2 titik 2 titik titik teks kita ubah menjadi angka 3 saja kita run kita klik button hitung maka hasilnya adalah 0 dan ini telah sesuai dengan integer yaitu hadus bilangan bulat hal ini juga harusnya berlaku jika perhitungan operasional dibalik menjadi angka 2 dibagi angka 1 hasilnya adalah 2 meskipun seharusnya ini lebih dari 2 jika 300 dibagi 120 tetapi karena koma dan ini tipe datanya adalah integer maka 2 sudah benar lalu bagaimana jika integer diganti menjadi decimal kita kita klik button hitung dan hasilnya adalah 2,5 dan ini sudah sesuai dengan perhitungan yang seharusnya lalu bagaimana jika kita ingin menghitung desimal secara desimal namun menghasilkan angka yang bulat seperti perhitungan dalam rupiah karena rupiah tidak ada koma maka kita bisa beri sintak integer pada hasil finish selesnya lalu kita run kita klik button hitung dan hasilnya tetap bulat demikian presentasi saya mengenai demo dari integer dan desimal terima kasih